BOS ARIGI DIPERIKSA Alibi dari Arigi ini dipertegas tiga saksi lainnya yang mengaku telah mendengar suara rolling door dibuka pukul 23 waktu Indonesia Barat. Menurut Rohman, polisi sudah menjelaskan total ada dua CCTV di konter handphone Arigi, salah satunya sudah disita. Satu terpasang di bagian luar dan satunya lagi pada bagian dalam. Rohman menjelaskan dari CCTV itu akan terbukti jika kliennya pada malam pembunuhan ibu dan anak di Subang itu berada di konter bukan di TKP. Berarti ada aktivitas Arigi, jelas katanya. Kepala di Treskrimumpolda Jabar, Kombes Surawan menyatakan Mimin berada di dalam rumah saat eksekusi kedua korban disusul kedua anaknya berdasarkan keterangan Danu. Hal ini sudah dipertegas dalam peran rekonstruksi, namun dalam waktu akan digelar rekonstruksi dan mendatang semua tersangka dan saksi. Apa yang dilihat Danu kita peragakan, yang tidak dilihat oleh Danu ya tidak kita peragakan ucapnya. Terima kasih telah menonton!